Oke selamat menikmati channel saya anak 2 bersama gue Dito Wangsa dan Mendy Segment Verse Impression And let's go guys Alright guys so Apa kabar kalian semua semoga baik-baik aja dan sehat-sehat aja Iya kan Menuju tahun baru Ternyata cuaca masih Tidak menentu Kemarin panas bener sekarang Ujan bener ya kan Tapi ada yang jelas-jelas dan Menentu nih The Matrix Awakens Luar biasa ya Warner Bros Yang akan kita coba sekarang guys ya The Matrix Awakens ini adalah salah satu Apa ya showcase dari Unreal Engine 5 Jadi kalau kemarin cuma bisa ngeliat showcase-nya itu Apa ya sebuah klip ya Cinematic Ini sinematik bisa dibilang ya klip Terus gimana partikelnya apanya Ini bisa dimainin Terbaik ya So langsung aja kita mulai Ini lagi ya The Matrix Awakens An Unreal Engine 5 Experience Let's go Oke kita sekarang udah di menu Jadi sebetulnya kalau kalian pertama kali banget tuh gak akan kayak gini menunya Akan sedikit berbeda ya Cuman karena gue udah nyoba kemarin Oh udah sempet nyoba Jadi menunya akan berbentuk seperti ini Jadi kayaknya mau dari awal Atau mau explore the city Tapi karena Landy belum lihat Dan Landy belum nyoba Silahkan Start Chase Gitu The Matrix Awakens An Unreal Engine 5 Experience Oke kita mulai dari awal Ya kan Luar biasa Ini adalah Apa ya Salah satu showcase yang Gue rasa memang Membuktikan Seberapa mungkin Sebuah konsol next gen itu Apa ya Mencapai Salah satu titik tertingginya Kalau kita ngomongin masalah Kompleksitas Ya Grafis dan segala macem tuh Wuh liat Kino Rift nya sih Ini Mudah kali itu Potongan dari film Bukan ya Bukan Nah ini udah Wake up Neo tuh Nah ini juga gue bingung gitu Kalau ini bener lah Ini orang lah ya Ngeri kali kalau gini Unreal 5 Gak tau juga ya Ini orang sih Anggap saja ini orang ya Nanti akan lu liat Transisi dimana dia berubah menjadi Seja Oke Ini orang gara-gara rambutnya Gak mau cukur dimana-mana Dia bentuknya John Wick ya Iya Ngeselin John Wick John Wick mulu bentuknya Morpheus Nah ini masih cuplikan doang Lalu liat Itu udah CG tuh Yang Keanu nya Yang Keanu yang muda ini udah CG nih Lu bisa liat lah Eh perbedaannya Nah ini udah nih Ini CG nih kayaknya nih Ini udah CG Nah itu asli Keanu Reeves Gila Nah ini CG udah jelas nih Ini apa ya Ini kalau sekarang Keanu Reeves disuruh begini Mereka udah gak mampu Dia ngecek pak Tapi kalau di Unreal 5 bisa kan Nah di Unreal 5 dia jadi bisa dia Nah ini udah CG Iya Wah gokil Wah Trinity Ini kemarin apa ya disebutnya Apanya Yang Teknologi wajah gitu Ada juga kan kemarinnya Gue lupa Unreal 5 juga Iya Pertama kali nge-realistisernya kan juga gitu Iya Nah ini udah CG nih Wah ngeri coy Waduh Lu liat tuh partikel-partikelnya Ini CG ini pak Ini CG Waduh Repot sih Tapi ya inilah Kalau misalnya memang Next Gen gitu ya Either itu PS5 Ataupun Series X Pada top performance nya begini Gitu Welcome to the Matrix Welcome to the Matrix Wah ngga Ya filmnya dulu Ya udah kayak game Udah kayak game Matrix Wah ngeri Liat dong tuh Len Backdrop nya itu Ini kaya asli coy Nggak mau ngomong Ini ya Model karakternya dari Matrix yang kedua nih Iya Iya Wah gila ini cahayanya mah real banget Tuh Gila Unreal ini bener Tuh Disininya Kinurift Tuh 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 Nah ini nih Actionnya dimulai nih Shoot the tires Shoot the tires Iya ini kaya Coba ya Anjir Anjir Gila Partikel Coy Wah gila Ini detail banget sih Gue udah ngga peduli apa tembak tembakannya gue Dan apa ini scene namanya nih Ya grafis sebagus ini juga Wah Nggak ada bedanya gitu Scene sama Iya Scene sama gameplay Transisinya udah bukan seamless lagi nih Mas Sama Wah anjir Tuh Kio Coy Ternak banget Wah Ini langsung jadi Ini ya Apa itu tulisan-tulisan Matrix ya Tuh Boleh Tuh Wah Anjir Ini masih Udah bukan susah lagi Ngebeda ini sama Game Atau bukan Memang Dengan Level Wah Anjir Wah Gila Berser Ini lah ya Makanya Kalau gue bilang sih Memang Yang terbaik adalah Kalian tuh Dari PS-nya juga sih Susah dapet PS5-nya Pes-nya 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 Susah Kalau emang dapetin Pes-nya gampang Mungkin udah banyak orang yang punya Dan game bisa didevelop secara utub Untuk Pes-nya Kayak gini Lu bayangin Lu bayangin Lu main watchdogs Gitu loh Lu main Assassin screen Kayak gini Lu bisa bayangkan seberapa immersifnya gitu kan Kita bisa jalan-jalan di kota dengan Gila Gila Partikelnya sih gak main-main Ini udah kayak nonton film beneran Udah kayak nonton film beneran Dan lu bisa ngeliat Bagaimana Si lightingnya itu Bener-bener natural parah Senatural itu gitu Ini sih gue bisa ngebayangin Game-game kayak farfly Begini Mungkin cyberpunk harusnya gini Betul Inilah cyberpunk yang ada di bayangan saya Saat itu Kenapa jadi 720 Ini kan dengan showcase awalnya Iya betul Inilah yang saya bayangkan Saudara-saudara Harusnya cyberpunk itu seperti ini Kanjir Gokil Kok kebiasaan gameplay dibanding kanjir nih Kanjir Ada beberapa Ada ya Kanjir Jadi mungkin nanti ada rasa dimana Tah Buh ini Matrix banget Ini dia nih Sebelum-sebelum ini tuh dia Sebelum lompok Maka segala macam tuh dia Sebelum Max Pay Sebelum Max Pay Dia Karena juga ya Max Pay terinspirasi dari sini Oke Angel engine live Lihat kotanya Gak karuan ini Gak karuan Adriel engine 5 Fortnite ya Hah Fortnite kan Salah satunya yang sedang mengerjakan Game media Adriel engine 5 Tapi kayaknya ya Gak akan kayak gini sih At least secara lighting Dan segala macam Tuh liat Lu liat Minimal lighting sama Nih Crowd and Mass AI visualization Tuh Lu bisa liat Itu secara dinamis pak Semua bergerak Iya kan Gak ada yang Nembus tembok Gak ada Apa itu nebus tembok Dynamic global illumination And reflection tuh Lihat Tak Anjir Jadi ada Apa namanya Wah gila Jarak si Cahayanya gitu ya Refleksinya gitu Niagara particle system Particle system Tuh lu liat Kalau siang ya Tadi malam Geometri Lu mau liat nih ya Kayak apa poligonnya Nah lu bisa liat disini Lancer jelimet banget Lan Iya iya Udah Mabok ya nih Gue mengerjain begini Ya tekstur harus inilah Mau gak mau ya Higher display resolution Coba liat Nah ini Low res Nah ini yang high resnya Lo bisa liat seberapa Diem tuh gambar Gak ada tuh yang namanya Apa namanya Lihat ini partikelnya sih Gacor gile Next generation digital human Gokil coy Nah inilah Di saat kita akan Mengeksplore kota Ini free roam nih Free roam Betul Kita free roam Sambil kita liat Lo liat tuh jalanan Iya kan Wah gokil Gokil Gue gak bisa ngebayangin Kalau Assassin's Creed Kayak gini Mak Lu bisa panjat-panjat itu Iya Gedung Ya Allah Biar kata dibikin ulang Assassin's Creed Tapi pake Unreal Engine 5 Gue mah rela Atau gak ya itu GTA 6 Yang Belom ada Ininya ya Gak usah dah Udah Assassin's Creed Ezio Bikin lagi Pake Unreal Engine 5 Dengan kualitas seperti ini Udah gak apa-apa Ini menu-nya ada map Si control-nya ya Iya Ini apa bisa Gue kira bisa ini Kamera bisa foto Itu kayaknya Photo mode gitu ya Iya Gokil coy Terus sebelahnya lagi apa itu Sistem Oh Kita tinggal di Di doang ya Di screenshotnya Geser ke sebelahnya Pake apaan Oh itu Sun Rotation Gak itu Sun Rotation Kita dulu ini kita Juga gak liat Sun-nya dimana Makanya ini ntar Oh gak usah Bisa fly pak Bisa fly Bisa Coba ya back dulu Fly Smucat Segitiga Nah Cari lah tuh Dimana Mataharinya Biar kita bisa lihat Dia bergerak Tuh Uh Hanciir Oke Coba disini Bisa Tuh Bergerak gitu Mataharinya Tuh Gokil ya Crowd Ampun Crowd udah maksimum Ya bisa dikurangin Kalau mau Kita coba-cobain aja nih Bisa kosong juga Kalau persen Kosong Bisa yang di mobil aja Iya traffic Itu jatuhnya ke traffic Sama Mobil yang terparkir Park cars Oke Bisa dikurangin Kalau emang bener-bener Pengen kosong banget gitu Nah kayak gini Matrix filternya bisa dihilangin Mending dihilangin sih kayaknya Agak hijau gitu ya Kalau Matrix kan emang dia Vibe-nya hijau gitu ya Native view Nah ini Kalau mau ngeliat Seberapa banyak Tuh Ini polygon-polygon ya Nenite disebutnya ya Sama si Unreal Engine 5 ini Udah pernah di showcase Sebetulnya sebelumnya Map Nah ini di mapnya ada apa aja Ada titik merah Cuma sayangnya Gak ada ini Gak ada penjelasan Kita samperin aja Belakang udah Tinggal ke belakang Kalau mau liat Tuh Lo bisa liat ya Disini Bagaimana Memang Kekuatan yang paling Utamanya adalah Di resolusi Terus juga lighting Terus juga Ini teksturnya Teksture ya Teksturnya gila-gilaan sih Ini Ya inilah Intinya Kalau misalnya Lo Melihat Sebuah game Maksimal Di Konsol next gen Ini bakal seperti ini Apakah sudah ada game yang begini Ya belum Ini baru pertama kali sih Yang playable Gitu Makanya kemarin Pas Kita ngebahas sedikit Mengenai Elden Ring Dan juga Demon's Souls Yang memang Sama-sama di next gen Tapi kok Bagusan Demon's Souls Balik lagi Karena Demon's Souls Dibikin Dedicated Untuk next gen Gitu Jadi Yang ngerjain Blue Point Nah Blue Point ini Punya Apa namanya Keleluasaan Untuk Bener-bener Mengeksekusi Game-nya Untuk si Next gen Jadi Tidak perlu ada Adjustment Untuk Lower Levelnya Di last gen Nah itu yang bisa kalian Lihat Kalau sebuah game Itu emang Dibikin Khusus Buat Console next gen Coba kita ikutin Masih banyak kegiatan yang lain Kebetulan Kita coba-coba Kita coba-coba Kita mungkin Nggak akan lama-lama Karena Sebanyak kegiatan Yang bisa kita lakuin Di sini Dan ngeliatin ke kalian Buat yang mungkin Belum punya PS5 Nah ini yang bisa Kita lakukan Perin Refleksi Cahayanya Jalannya Basah Zet Iye Cakep Cakep Bahkan Lu bisa Ngeliat Gedung Itu Pantulan Cahayanya Ada di Atas Kap Mobil Dir Selampu Lampunya Semuanya Jadi Emang Ini Sudah Another Level Kalau Kita Ngomongi Itu Jadi jadi kalo lo tabrak orang nih, nggak masalah dia ngilang, casssssss gitu ya gue penasaran pengen nyobain ini feel mobil satu dan lainnya apakah akan berbeda? nah cobain dah, boleh dah gue rasa harusnya ada sedikit aja yang berbeda ya cuman bukan yang beda banget-banget gitu gila itu, gedung sih lo pernah mungkin main spiderman, marvel Lo ngeliat bagaimana rasio Antara gedung Dan juga Kita sebagai player gitu ya Nah di saat Yang bersamaan kita Melihat menatap gedung disini tuh rasanya Feelnya beda banget guys Nah kenapa Itu gedungnya kayaknya emang 1 banding 1 juga gitu sama orang Kalau di Spider-Man mungkin kan gak 1 banding 1 ya Ini tuh kayaknya 1 banding 1 gitu ya Jadi ya emang The real gedung segede gedung gitu Sama kita yang saiznya ya manusia biasa gitu Oh ada dikit lah Ada lah slightly different lah Jadi gak bener-bener beda banget karena Fokus mereka bukan disitu tapi lebih ke showcase ininya ya Visual Bahkan physics juga Kalau lo tabrak mobil juga Emang agak-agak aneh sih Walaupun gokil ya Tuh dia rusak Gitu cuman kalau Gue bisa Coba lainnya bisa kasih lihat ya Kalau misalnya lo nabrak mobil Oh kita nabrak mobil nih ya Kita nabrak mobil Eh Coba Wah langsung gak bisa di Gak bisa Ambil yang lain aja Nah ini lo bisa lihat disini Physicsnya emang Bisa dibilang belum terlalu Bagus sih Karena memang fokusnya dia bukan disitu mungkin nih Nah coba lihat ya Coba aja sikat ya Betang Nah Gak masa gitu Kan enggak dong harusnya kan Dan langsung Rusaknya tuh apa ya Ke pinggir-pinggirnya dan segala macam Itu familiar ya Kalau tiba-tiba mobil di atas Jadi lompat-lompat Tapi orangnya tetap diem Orangnya tetap diem Itu kayak cyberpunk ya Nah tapi menurut gue It's okay Karena memang bukan fokusnya disana Tapi At least lo bisa lihat tuh Ini wah ini Dari jalanannya udah tuh Udah beda banget Nah sekarang kita bakal ngeliatin ke kalian Bagaimana Reflection pada gedung-gedung Oke Nah lo bisa terbang Lain ke atas-atas gedung itu Dan lo lihat Di dalam jendelanya Itu Dibikin Ada dalamnya Ada orangnya ya Tidak ada orangnya Cuman Ya coba lihat aja deh Lah lo bisa lihat di atas sana tuh Bisa lihat di atas ini Teman-teman ya Dengan beragam Arsitektur Dekorasi Ruangan yang juga berbeda-beda Oh iya maksudnya Mereka bikin furniture-nya Dan kalau lo perhatiin Ini furniture-nya ini Gak cuman Gambar atau apa Enggak Tapi Lo bisa Kalau lo lihat dari sebelah sini Lo lihat belakangnya si Monitor Kalau lo lihat dari sini Jadi beneran ada gitu Biasanya cuman ditempel di kacanya kan Iya Atau di dalamnya lah gitu ya Iya Sehingga seolah-olah terlihat seperti itu Nah ini tuh beneran ada gitu Apa ya Kayak katalog lah gitu Iya Lu lagi liat katalog Nah ini tuh beneran-beneran ada Ada Bervolume gitu Bervolume Jadi Perspektif tuh ngaruh gitu Luar biasa sih Tuh Finding machine Mesin photocopy Iya kan Kalau ini kantor ya Ini gak ada di dalam kantor Walaupun emang gak ada orangnya Gitu Tapi bukan Tidak mungkin gitu Sebuah game yang mau butuhin Di dalamnya ada orangnya Ada orangnya gitu Bisa jadi Tuh lo lihat Ini sih coy Gokil Coba kita lihat ke atas Coba kita lihat ke atas Apa ada Miles Morales Miles Morales Nah tapi disini juga tentunya Lo bisa ngeliat Bagaimana kepadatan kotanya Len Tuh Tuh Ini Belum pernah coba Coba ya Pas lagi disini tuh Sejadi orang Apakah kita akan berdiri disini Atau gak Segitiga Oh enggak ternyata Kembali Cuma ini aja Kayak Kayak pake drone kali ya Pake drone gitu Jadi bukan kitanya Si karakternya terbang Bukan Ini gak bisa Dilihat gitu Dan ya kalau ngomongin masalah Bagaimana Reflection Dan segala macem Emang lo udah lihat Udah keren banget Dan ini udah Apa ya Udah Nyaru banget sama nyata ya Gitu ya Nyaru banget Ini apa Len Itu jadi Neo Jadi Neo ya Enggak ini Buat ngegerakin si Kameranya lah gitu Coba cepat kesana gitu Lohnya Kemana Sini Lurus cepat gitu Lurus cepat Kayak tadi Segini Segini cepat Karena kalau di bawah Lebih Kerasa ya Kerasa aja Wih Gili Simulator ya Simulator tuh Ada Kegiatan Ada Dia ngasih Tambah sedikit banyak Ini lah ya Sound design juga Untuk kita bisa ngerasain Ada hirup pikuk Dan segala macem Terus juga Modelan Bangunan-bangunannya Gue sih gak bisa ngebayangin Kalo Apa ya Infamous gitu kali ya Atau Assassin's Creed Seperti yang gue bilang Lu bisa bayangin gak sih Lu ada di kota ini And you can literally Climb every single building Gitu Gue becah coy Satu Game-game yang inilah Yang settingannya Di apa Kayak begini areanya gitu Iya Apapun lah itu Gitu Karena Akan ada beberapa level Dari sebuah game Yang pertama adalah Lu bisa Panjat itu semua gedung Itu bisa diaplikasiin Sama game kayak Assassin's Creed Bisa diaplikasikan Sama game kayak Infamous Iya Lu bisa manjat Manjat gitu ya Dan yang lebih ngeri lagi Kalo lu tuh Bisa masukin Nah itu Rata-rata kan Enggak ya Rata-rata enggak Iya kan Jadi Surface-nya aja gitu Cuma lu bisa bayangin Kalo Nantinya lu bisa Yang namanya masuk gitu Kedalam Coba gue penasaran Kalo malam ya Biasanya kan lebih Iya Lebih keliatan Boleh Silahkan dirubah Di sun rotation aja Kita kasih dia Sampai Subuh gitu Masih cuma muter-muter doang Pastikan ada subuhnya Harusnya ya Harusnya doang Sun rotation Enggak Tapi ternyata Ntar dulu Cuma muter doang Ternyata ya Ternyata muter Bener-bener Rotasinya Aneh ya ini Iya ternyata Sayang sekali ya Sayang sekali Tadi ada Sedikit Dikasih lihat Iya kan Pertamaan lighting Antara day sama night-nya Betul Disini enggak ada Di settingan ya ternyata Enggak ada guys Enggak bisa Ternyata Enggak ada ya Enggak ada lagi Enggak Eh sudah Tapi kurang lebih ini Bisa dilihat Sebenernya ini yang membuat Pindah ke next gen itu Emang beneran Worth it gitu Sebetulnya Karena semakin banyak penggunanya Semakin Pasarnya semakin gede Ya semakin Mungkin untuk bikin game itu Dedicated buat Next gen Ya mungkin nanti kayak misalnya Konsole udah enggak Udah normal lagi lah gitu Didapetin Jadi nantinya enggak akan ada yang Wah kok cuma di next gen aja Betul Lu bisa Wah mending next gen aja Mending next gen aja Udah Lu bisa bayangin Sekarang Kita mau closingan Si video ini Kalau di benak gue Game yang gue bayangin Bisa pakai yang namanya Unreal Engine 5 Dan The whole Apa ya Potential Of the next gen Assassin's Creed Please Give me Assassin's Creed With Unreal Engine 5 Atau Yang equivalent dengan itu lah Ya enggak apa-apa Pakai Anvil Dia kan Masih pakai Anvil kan Tapi Ya Setara lah gitu Sama Unreal Engine 5 gitu Kompleksitasnya Real lightingnya Gitu Dan segala macem Gue pengen Sekelas ini gitu Dan juga Gue pengen banget ngeliat Game anything with monster Anything game with monster Dan Memakai Unreal Engine 5 Kalau lo apalah Yang lo ekspektasikan Ya saya berpeng Boleh lah Atau enggak game FPS gitu ya Atau enggak game FPS gitu ya Kalau yang Open worldnya GTA mungkin bisa Bakal seliar apa juga Enggak kebayang ya Enggak kebayang Wah ini kayak gini GTA mepecah kali guys Tuh Iya kan Wah Gila Luar biasa Tuh lu bisa lihat Reflection ya Dari gedung-gedung Ada di mobil gitu ya Sampai lu bisa ngeliat Bagaimana Basahan-basahan Yang ada di Apa namanya Jalanan Jalanan Walaupun Ini mah basahannya Agak lebay ya Iya ini ada Kebanyakan basah Kaleng soda Sejujurnya Ada kerikil-kerikilnya Iya Iya tuh Every single detail Sama dia disikat Untuk membuat Kesan memang Realistik gitu Tuh ini crack yang disini tuh Enggak Enggak tahu Berapa meter lagi Lu bakal nemu crack yang sama gitu Iya Iya kan Biasanya kan direpetisi tuh Iya Ini tuh cracknya beda Terus jalan ginanya tuh cracknya Si pecahan-pecahannya tuh udah beda Jadi emang Membuat seolah-olah Emang sedinamis itu dunianya Iya mungkin dulu kayak Teksturnya tuh yaudah Nempel aja gak ada Ini kan seenggaknya ada volumenya Ada volumenya Si kerikilnya Aspalnya gitu kan Lain maksudnya Iya aspalnya Terus tuh Tuh Nah mungkin Kalau disini kita bisa ngeliat Yang kuning-kuningnya satu sama yang lainnya Agak sama Atau enggak juga ya Si ininya ya apa Teksturnya ya Eh enggak juga loh Ini kosong kan nih Nih Ini isi tuh Ini beda lagi Ini beda loh Semua Ya mungkin seenggaknya Dih nyiapin lima Mungkin gitu Minimal gitu Dalam satu ini tuh Beda semua Tapi udah gila banget sih ini Udah gak karuan nih Lu bisa bayangin At the end of the day Lu bisa Yang namanya Bersosialisasi disini gitu Iya ya Kayak beneran gitu rasanya Kayak bener-bener Yaudah gue ketemuan sama Lady Disini tuh kayak Bener-bener ketemu beneran gitu Dan kalo lu melakukan salahnya Bener-bener ditangkep gitu Wah kebayang sih coy Karena ini emang Wah itu konsepnya kayak Matrix Iya Matrix gitu Konsepnya Matrix gitu Bener-bener di Taruh ke dalam sini Tapi itulah guys ya Kurang lebih Apa yang bisa Gue dan Lady kasih liat Dari Matrix The Awakens ya Namanya ya Siapa tau dia jadinya bikin game Itu juga gak tau Nah iya Mungkin ini Ada yang bilang gitu juga sih Ada-ada Terselubung lah gitu Kirsi libing Iya kan Siapa tau Kenapa gak bikin aja game sekalian Pasti udah lama nih Selain film Game ini udah gak ada lah Aset udah jadi Iya kan Tinggal diterusin aja Kasih story Kasih action Iya kan Siapa tau oke gitu ya Oke lah kalo gitu Gue sama Lady Chow dulu Mau menikmati dulu Indahnya Ini kotanya dimana sih Matrix nih Kotanya Eh lupa ya Manhattan bukan ya Lupa Buken ya Pokoknya Kotanya harusnya sih ada juga ya Atau kota Karangan Matrix mungkin ini Gitu ini dari gue di Tuang Sedan Sampai ketemu lagi di video lainnya Siapin duit kalian Siapa tau harga PS5 tiba-tiba normal Normalnya di berapa 8 juta dong Itu normal Eh Dan juga jangan lupa Kalo kalian yang punya PS5 Wajib banget buat nyobain ini Oh iya At least buat ngeliat Potensi dari mesin lutut bisa sampe mana Gitu aja dari gue Bagaimana original Bagaimana original dan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 selamat menikmati